Yang dimana saya ingin mereiterasi kembali, yang pertama adalah bahwa kami masih menunggu hasil resmi penghitungan suara manual yang dilaksanakan. Nah ini sedang dikatakan tadi setiap partai sedang melakukan tabulasi, TPN juga sedang melakukan proses tabulasi yang terjadi. Nah namun perlu diketahui bahwa memang dalam proses ini semua, dalam monitoring kami semua, pertama bahwa kami mendapatkan sebetulnya untuk khususnya pendukung daripada Paslon 3, Mas Ganjana Prof. Mahfud, kita semangat, tenang dulu. Kenapa? Karena monitoring yang kami lakukan ini kan bahwa energinya sangat-sangat positif sekali apa yang ada. Jadi jangan dulu mendengarkan apa hasil-hasil yang ada sekarang ini, karena kami memonitor bahwa hasil yang ada sangat-sangat positif. Nah di sini kami juga bersamaan dengan itu mendapatkan informasi bahwa ada banyak sekali temuan bahwa proses Pilpres 2004 di Naudai bagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ini yang sedang kami lakukan investigasi juga. Lalu tim hukum daripada tim TPN Ganjar Mahfud juga terus melakukan investigasi yang sebesar saya katakan, ini lagi ongoing, dan juga untuk mempersiapkan. Lalu yang paling penting adalah bahwa buat kita ini bukan sekedar seorang yang menang atau kalah, tapi yang menang ini harus adalah rakyat Indonesia. Berarti demokrasi yang adil, yang jujur, itulah yang harus kita pegang. Jadi dengan demikian itulah yang kami ingutarakan pada sore hari ini kepada pendukung semua tenang, tenang dan tenang, karena informasi yang kita dapatkan sangat positif. Namun memang banyak masif sekali kejadian-kejadian yang sedang kita kumpulkan dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di seluruh Indonesia, di banyak-banyak TPS yang memberikan informasi dan masukan-masukan. Dan sekali lagi-lagi juga bahwa kami memiliki saksi-saksi yang ada di setiap TPS yang sedang bekerja dan juga menyiapkan hal ini semua. Banyak kejangkalan-kejangkalan, banyak perlakuan-perlakuan dan pelanggaran-pelanggaran yang ya kita mesti sabar pertarungan dan pertandingan ini. Jadi nggak bisa terus mengklik, menjadi satu keputusan yang pasti. Dan itu mempengaruhi orang-orang, masyarakat. Dan ini adalah bisa menimbulkan kebohongan-kebohongan. Karena pengaruh daripada promosi-promosi yang dilakukan oleh sesuatu yang tidak jujur. Terus terang saja, harus kita bersabar. Karena di 03 ini semua telah melakukan sesuatu yang maksimal dilakukan di semua provinsi. Dan hasilnya ya Pak Ketua ya, bagus sekali. Nah, jadi kalau ini dipermainkan melalui quick account, nanti jangan sampai kita dipermalu juga di internasional. Tahu-tahu quick account di sini lain dengan internasional. Internasional mungkin punya kepentingan-kepentingan khusus. Dia pasti lebih fair. Itu. Terus terang saja, kita semua harus bersabar. Dan benar-benar dapat kita jadikan satu landasan demi keadilan, ya, demi keadilan pemilu ini. Terutama wasit-wasit, ya, lantas jangan lupa, kita juga telah menurunkan 1,6 juta ke semua TPS seluruh Indonesia. Orang untuk mengawas itu. Dan itu nggak bisa dibohongkan. Baik manual maupun secara elektoral. Jadi, saudara sekalian, saya harap semua, terutama pendukung 03 seluruh Indonesia, tenang, sabar, dan Tidak terpancik dengan apa yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua masih berproses. Dan jangan-jangan sekali-sekali menganggap dan mengklaim seolah-olah dia sudah juara. Tidak, jangan. Eh, saya berapa kali bilang, yang menentukan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Satu persen. Anda boleh bilang 99 persen Anda punya, tapi begitu yang satu bilang, ini kebenarannya. Ini sesungguhnya. Anda nggak bisa melawan itu. Kedua, rakyat. Rakyat yang memilih ini dia tahu. Berapa besar yang dia pilih, kemana dia pilih, itu rakyat tahu. Jadi, janganlah mempengaruhi dengan gaya-gaya yang, ya, lucu deh lu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Osman Sabta, Ketua Umum Partai Hanura, bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi, yaitu menjalankan demokrasi. Bahwa demokrasi kita adalah landasannya konstitusi dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum. Jadi, kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini ya di tengah-tengah publik. Karena kita juga punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana adalah saat ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran, menyatakan kemenangannya, ya, kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah. Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu kemudian dicederai oleh kecemasan. Jadi, biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natur. Rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasanya tiap latihan sekali itu, betul-betul bisa ia nikmati. Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi ini. Kita semua adalah menghantarkan rakyat. Karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu. Nah, selanjutnya, jikalau kemudian ada dari ungsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya, untuk melegitimasi desain-desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu, kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan. Di antaranya adalah, setiap di TPS itu ada C1 plano secara manual. Ini yang sedang kita tunggu. Nah, masing-masing parti politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo, memiliki pusat tabulasi nasional yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh semua parti politik pusat pemilu itu, lalu secara manualnya itu sementara difoto, dikirim ke pusat tabulasi, dan setelah kumpul, maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat. Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi bukan kita saling ngeklaim, kita mencoba 10 persen, itu adalah bukan. Ini adalah pemilu atas petah konflik sejak negeri ini merdeka. Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal pemilu ini dengan baik agar sejur, ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk demokrasi. Demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah secematan mata untuk pembentukan opini, kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Benar tidak, karena founder kita memperkenalkan negeri ini adalah mempertahankan keingat darah bahkan nyawa. Dan negeri ini sudah memilih menjadi negerasi. Demokrasi adalah untuk membangun kesehatan umat, membangun kesehatan rakyat. Jadi keajiban kita untuk terus kita tegakkan demokrasi itu. Terima kasih rekan-rekan pers media bersama untuk dari masing-masing TPS itu terkumpul di pusat tabulasi nasional. Itu suatu yang kemudian nanti terdapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.